Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman yang didampingi Forkopimda melaksanakan sidak ketersediaan sembako dan gula ke toko distributor gula dan gudang toko modern alfamat Selasa 24 Maret 2020 PLT Bupati pada kegiatan tersebut berpesan kepada pemilik toko hendaknya ketersediaan sembako dan gula untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat harus terpenuhi serta harga eceran tetapnya dapat terjangkau Selanjutnya, PLT Bupati berharap kepada pemilik toko agar senantiasa bersama-sama menjaga penyembaran COVID-19 dengan memperhatikan para pekerjanya untuk menjaga kesehatan, kebersihan, menggunakan masker, dan apabila ada yang tidak sehat agar diistirahatkan untuk tidak melaksanakan pekerjaannya Ya, masuk dan tujuan kami meninjau ke tempat-tempat di putotor dan juga gudang-gudang yang ada di Bupati Cianjur yang menyakitkan kaitan masalah bahan pokok ini dan ini kaitan dengan kasus yang sedang terjadi, masalah corona ini memang ada impasnya gitu kan Nah, makanya kami tadi Pak Bupati dan Mus Beda juga meninjau ke lokasi pertama ke distributor gula karena menurut pantauan bahwa gula pasir ini stoknya memang kemarin tadi dilihat ada harganya memang melampu sampai 17 dan 18 Nah, gula kalau di pasar memang ada tadi harganya naik cuman di tempat-tempat retail yang model kami sebutkannya Alfa Dino itu memang tadi dilihat tidak ada ini karena memang harganya di atas dari high payment sehingga mereka tidak menjual gula namun untuk stok-stok yang lainnya Alhamdulillah kita masih aman lah kalau dilihat di pasar, pasar rakyat itu bawang bombay memang kelihatannya ada berkurang juga gitu kan harganya agak naik gitu berapanya ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa stabil lagi gitu kan terutama untuk gula lah gula informasi yang kami dapat katanya gula ke April akan ada impor juga gitu kan masuk ke kita menurutkan dengan adanya gula masuk ke kita ya harga stabil lagi gitu sesuai dengan harga high-tech untuk kebunan manapas itu untuk kesedarsediaan sembako di Toko Medan Apaman kami sudah mempersiapkan stok hingga menjelang Apelis itu lebaran jadi artinya keamanan stok itu di Toko Medan Apaman itu sudah ada kemudian beberapa komoditas satu diantaranya gula memang saat ini stok di Toko Medan Apaman juga hanya dapat beberapa stok saja untuk beberapa hari kemudian jadi stok gula pasir di Toko Medan Apaman yang menampilkan karena ini kiriman dari suppliernya memang seperti itu jadi kami terpendala dengan kiriman dari surga harga jual gula di Toko Medan Apaman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!